selamat menikmati kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat kita haturkan kepada cujungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya kita haturkan kepada Syekh Abdul Qadir Jelani kepada Kiai Haji Hasim Asari kepada orang tua kita kepada guru-guru kita lahumul fatihah tangannya sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَاسْتَعِينَ إِحَدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ رَبِّي اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيًّ وَرَسُولًا رَبِّي سِدَنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَحْمًا وَجَعَلَنِي مِنَا صُّالِهِينَ أَمِنْ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ Alhamdulillah anak-anak kita sudah berdoa hari ini kita akan belajar tentang akhidah ahlak yaitu kalimat syahadat anak-anak tahu apa itu kalimat syahadat? sebelumnya kita amati gambar disitu ada gambar yang pertama peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut apa? ketika di sekolahan disitu ada yang sedang belajar melafalkan kalimat syahadat dan yang gambar satunya yang gambar kedua yaitu ketika sholat disitu ada yang melafalkan syahadat disini sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu syahadat makna kalimat syahadat syahadat artinya persaksian persaksi itu yang mencakup meyakini kebenarannya mengucapkan dengan lisan menyampaikan pada yang lain jadi anak-anak syahadat itu persaksian ya dan kalian harus meyakini tentang kebenarannya nah disini ada yang sudah bisa melafalkan kalimat syahadat nah disini buku ruada gambarnya kalian bisa membacanya ya disitu ada artinya juga mulai yang awal saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah nah itu namanya syahadat anak-anak ketika syahadat ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang pertama sholat dan disini ada juga adhan nah itu ada bacaan syahadat nah disitu ada yang berjabat tangan itu kira-kira apa ya itu untuk orang yang mau masuk Islam anak-anak itu harus mengucapkan syahadat dan yang terakhir ini ketika orang mau meninggal ya orang mau meninggal itu juga harus mengucapkan dua kalimat syahadat untuk syahadat anak-anak dibagi menjadi dua ya syahadat terdiri dari dua kalimat yang pertama syahadat tawhid yang kedua syahadat rasul ya untuk syahadat tawhid bagaimana untuk syahadat tawhid ashadu'ala ilaha illallah ya yang pertama ya anak-anak ya itu namanya syahadat tawhid ya sedangkan untuk yang kedua itu syahadat rasul ya anak-anak ya nah disini untuk tawhid nah dilihat dulu untuk tawhid itu artinya mengisahkan Allah Allah adalah satu-satunya Tuhan Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita nah disini ada hubungannya dengan syahadat tawhid karena tawhid itu artinya mengisahkan Allah Allah itu berapa anak-anak satu ya Tuhan hanya satu Tuhan kita Allah dan yang kedua tadi syahadat rasul syahadat rasul ya itu bunyinya wa ashadu'ana muhammadur rasulullah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu namanya syahadat rasul yang pertama tadi syahadat tawhid ya yang kedua syahadat rasul ya anak-anak ya Allah menunjuk Nabi Muhammad sebagai utusan untuk menyebarkan agama Islam beliau adalah manusia pilihan beliau diutus untuk membimbing manusia agar selama di dunia dan akhirat ya anak-anak ya Nabi kita adalah Nabi Muhammad ya itu tadi untuk syahadat tawhid dan syahadat rasul selanjutnya perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kalimat syahadat apa saja di sini yang pertama selalu melaksanakan solat lima waktu ya lima waktu ya anak-anak ya lima kali tidak boleh empat tidak boleh tiga harus lima kali solat lima waktu apa saja ada yang tahu pertama subuh ya tuhur asar mahrib dan isa ya lima kali ya anak-anak ya sudah kelas satu sudah harus belajar solat lima waktu selanjutnya ketika ulangan atau sedang ujian ketika mengerjakan ya di sekolahan misalnya itu tidak boleh menyontek ya tidak boleh mencontek saat ulangan yang ketiga tidak berbohong pada kedua orang tua tidak boleh berbohong harus jujur ya yang keempat selalu berangkat sekolah tepat waktu bagaimana supaya bisa tepat waktu berangkat sekolah kalau tidur tidak boleh terlalu malam ya supaya bangunnya tidak terlambat bisa mandi bisa sarapan dan bisa berangkat sekolah tepat waktu selanjutnya meminta maaf jika melakukan kesalahan ketika kalian melakukan kesalahan kepada siapapun baik itu teman baik itu saudara atau orang tua harus meminta maaf dan yang keenam patuh dan taat pada orang tua dan guru kalian harus patuh harus manut ya anak-anak ya tidak boleh membantah ya dan yang ketujuh menyayangi dan membantu teman dan sahabat kalian semuanya harus saling menyayangi dan membantu teman atau sahabat jika mengalami kesusahan yaitu tadi perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kalimat syahadat ya anak-anak ya selanjutnya disini kita sudah belajar apa saja kita sudah belajar tentang dua kalimat syahadat bagaimana dua kalimat syahadat tadi masih ingat dan artinya juga ya anak-anak ya kalau untuk syahadat tauhid yang pertama bagaimana saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah untuk syahadat rasul dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan kita juga sudah belajar untuk menerapkan syahadat dalam kehidupan sehari-hari baiklah anak-anak hanya itu saja yang untuk materi akhidah ahlak tetap belajar di rumah ya anak-anak tetap semangat sebelum buku akhir kita melafalkan surat al-asir terlebih dahulu ya anak-anak yuk sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai a'udhu bismillah r-rahman r-rahim wal-asir walhamdulillah r-rahim 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 pesan bukuru jaga kesehatan makannya yang teratur istirahatnya yang cukup jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan jika keluar rumah tetap memakai masker ya bukuru akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh